selamat menikmati 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 fitrahnya manusia maka manusia yang menikmati 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 maka yang menikmati 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 ibadah yang menikmati ibadah yang kita lakukan banyak sekali yang mengembati tentang kepedulian sosial coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang mengulitakan surat kepada kita selalu bergaringan dengan pengeluaran pejabat kita zakat yang harus kita bayarkan kepada yang lain itu artinya kesalahan kita tidak diukur dengan kesalahan kita kepada Allah semua sebuah kanku untuk Allah akan tetapi sebagainya kesalahan kita juga diukur dari kepadulian sosial kita kepada yang lain dalam suatu hadis dikatakan koinunasi sebaik-baik nangsi yang sebaik-baik beradaan kita di dunia ini apabila kita memberikan manfaat kepada yang lain sehingga dengan kata lain bisa dikatakan bahwa keberadaan kita harus memberikan suatu manfaat kepada yang lain selain memberikan manfaat kepada kita di sini yang selanjutnya hakikat yang ada pada diri manusia dan memang harus ada adalah arsa arsa adalah suatu keinginan, arsa adalah suatu harapan, arsa adalah suatu cita-cita arsa adalah suatu mimpi dan kita harus tahu keandaan yang kita prolet, yang kita rasakan yang kita lihat di zaman ini tidak lain dan tidak bukan adalah mimpi-mimpi dari orang-orang yang terhadap supaya keberlangsungan cita-cita maka cita-cita adalah suatu Allah SWT akan tetapi kita sebagai makhluk juga diberikan gaya cita sesuai tarapnya sebagai makhluk sehingga sehingga dengan dengan gaya cita yang dimiliki oleh manusia maka manusia punya peragaban inilah hebatnya makhluk yang bernama manusia dan sebagai kebedaan dari makhluk-makhluk yang lain coba kita lihat makhluk yang lain malah tidak punya peradaban hewan juga tidak punya peradaban artinya tidak punya budaya tidak punya kemajuan akan tetapi makhluk yang bernama manusia adalah makhluk yang diberikan keisti hewan untuk mencapai peradaban yang paling baik yang paling tinggi yang bisa menunjang kebahagiaan itu manusia hadirin zaman surat itu fitri yang berbahagia dari sekian banyak yang kita bicarakan tadi maka bisa diambil kesimpulan bahwa hakikat ibadah romatur sampai kita merayakan hari raya hidup fitri ini adalah mengantarkan kita supaya kita menjadi manusia yang sempurna manusia yang paling pun manusia yang mempunyai fitra yang menunjuk manusia dan kembali pada kita sebagai manusia harga 775 ribu makasum matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke saudara-saudara untuk kedua kalinya saya merayakan hari raya bersama saudara-saudara pada kesempatan tahun ini saya disini mewakili segedap kru calon lurah mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin minal aidin sekali lagi saudara-saudara dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati saya mohon maaf kepada saudara-saudara atas tingkah laku saya atas ucapan saya atas pelayanan saya apabila selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saudara-saudara mudah-mudahan kebersamaan kita selama ini akan terjaga dengan baik akan terjaga dengan api akan terjaga dengan masrah sehingga saya bisa menghadirkan karya-karya saya menghadirkan inovasi-inovasi saya menghadirkan kreasi-kreasi saya yang harapan saya adalah semoga saudara-saudara semuanya terinspirasi dari apa yang saya persembahkan kepada saudara-saudara dukungan saudara bimbingan saudara masukan saudara kritikan saudara akan lebih besar artinya kepada saya karena saya merasa bahwa saya tidak ada nilainya apa-apa apabila tidak ada kehadiran saudara-saudara di tengah-tengah hasil karya saya maka dari itu mudah-mudahan saudara tetap menemani saya tetap membimbing saya tetap memberikan masukan saya semoga rakitan-rakitan saya inovasi inovasi saya eksperimen-eksperimen saya di hari yang akan datang akan menjadi lebih baik dan semuanya akan saya persembahkan kepada saudara-saudara semuanya akhir kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lahir dan batin semoga kesalahan antara anak dan bapak antara pemain utama channel-channel lurah bersama kami pemennya dimaafkan semuanya pada hari ini dan hari-hari yang akan datang akan membangun suatu kebersamaan yang lebih baik kami amin assalamualaikum hai 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 bapak pira-pira mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 di dungu-dungu tinggalkan tinggalkan terima kasih biasanya ah di panggung ya tak? ya si ngak botol di sini kita lihat tapi si manang kita berapa beda selamat menikmati 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 selamat menikmati